Pemirsa untuk mengetahui persiapan acara puncak Waisak di Candi Agung Borobudur, kami sudah terhubung dengan rekan Puji Hartono di Magelang, Jawa Tengah. Selamat pagi Puji, sejauh apa persiapan Waisak pagi hari ini? Selamat siang Yasmin, seperti itu saya berada di Candi Agung Borobudur, yang nantinya di Candi Agung Borobudur ini akan menjadi tempat berkumpulnya ribuan umat Buddha untuk melangsungkan detik-detik Waisak. Seperti diketahui, persiapannya sudah siap digunakan dan untuk perayaan Waisak tahun ini, Yasmin. Ya, Puji, terkait dengan rangkaian acara Waisak yang akan digelar siang nanti itu seperti apa dan dimulai pukul berapa, serta apakah akan ada festival lampion nanti? Ya, untuk persiapannya dan rangkaiannya nanti sekitar jam siang nanti ribuan umat Buddha dari berbagai daerah akan berkumpul dulu di Candi Mendut untuk melakukan doa-doa dan memanjatkan doa. Selanjutnya, mereka akan membawa api air yang sudah disemayamkan kemarin, kemudian dibawa dengan tradisi arah-arakan membawa hasil bumi dan sebagainya, menuju melewati Candi Pawon dan berakhir di Candi Borobudur. Nantinya sekitar pukul 20.59 akan digelar di titik-titik Waisak dan setelah itu akan ada pelepasan lampion gitu, Yasmin. Oke, baik. Puji Lontes, apakah ada himbawan bagi wisatawan yang akan berkunjung ke Candi Borobudur hari ini? Begitu ya, mengingat akan ada acara perayaan Waisak di sana? Ya, untuk wisatawan sendiri, pihak pengelola taman wisata, dari pagi hingga jam 1 siang nanti wisatawan bisa untuk menikmati Candi Borobudur. Namun setelah jam 1 siang sampai nanti puncak Waisak, Candi Borobudur akan diseril dan ditutup untuk wisatawan. Yasmin. Oke, Lontes, Puji terkait dengan mungkin apakah ada yang harus, apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh para wisatawan di mana saat ini akan berlangsung perayaan Hari Waisak di sana? Mungkin ada informasi lebih lanjut terkait hal tersebut? Untuk sementara wisatawan, seperti tadi saya bilang, dari pagi sampai siang harus diperbolehkan untuk menikmatikan Candi Borobudur dan kitarnya. Ya, namun setelah jam 1 sampai nanti malam, wisatawan di dalam untuk mendekat ataupun memasuki area seperti yang ini. Seperti yang saya, di belakang saya ada tempat untuk lampionan yang akan digunakan nantinya. Hal ini dilakukan untuk menghormati para umat buda untuk melangsungkan peribadatan Waisak. Yasmin. Oke, baik. Lontes sejauh ini persiapannya sudah dilakukan secara maksimal ya, Puji, berdasarkan pemantauan di sana? Ya, sudah siap untuk digunakan oleh ribuan umat buda dari seluruh Indonesia dan beberapa negara untuk melangsungkan perayaan Waisak nantinya, Yasmin. Oke, baik. Terakhir, Puji, nih. Apa harapan umat buda di sana dalam Waisak tahun ini? Ya, seperti tema yang digunakan oleh umat buda, ya ini untuk hidup bahagia sebagaimana makhluk dan manusia, marilah kita meningkatkan kesadaran yang diajarkan oleh sang buda. Baik, terima kasih banyak, Puji Artun melaporkan langsung dari Magelang, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali.